hai semua assalamualaikum apa kabar semoga kabarnya baik-baik saja ya kembali lagi bersama aku di channelnya teteh ira nah teman-teman aku sedang di apa penggilingan baso hari ini aku mau buat bakso kebetulan bakso aku lagi habis di kulkas oke teman-teman tunggu aku di rumah ya kita ngobrol lagi di rumah oke teman-teman ini sudah sampai di rumah tadi aku giling dua ekor ayam dicampur dengan daging sapinya kira-kira sapinya hampir dua kilo tadi ya daging sapinya jadi aku campurin dapat seember tadi itu ya dan ini aku sudah buat apa apa air rebusannya sekali ngerebus dua gitu ya nah nanti yang yang ngebentuk yang ngebulet-buletin tuh pak suami ya kalau aku mungkin bantu sebentar aja nggak terlalu banyak megang gitu ya takutnya ada butuh kurang apa-apa jadi tangan aku bersih seperti itu oke teman-teman sebelum kita mulai buat basonya seperti biasa aku mau makan roti dulu sarapan ya nah baiklah ini sudah panas sepertinya si airnya kita mulai ngebentuk basonya ya aku pindahkan dulu si airnya ke bawah ya jangan lupa kita alasin kain lap dan ini pak suami sudah siap-siap oke teman-teman ini mau mulai ngebuletin ya nah seperti yang tadi aku bilang pak suami nanti yang ngebuletin jangan lupa ya teman-teman cuci tangan dulu yang bersih dan dia ini sudah aku suruh cuci tangan ya tadi ya nah seperti ini ya ngebuletinnya gampang banget tinggal celomot-celomot-celomot masukin ke air panas seperti itu kayak begini ya nah dan aku juga tadi misahin sedikit ya adonannya untuk buat nugget ya teman-teman segini nih ya teman-teman yang aku pisahin buat nugget nanti dan ini mau aku apa simpan kulkas dulu karena belum sempet karena enggak sekarang ya buat nuggetnya maksudnya nanti tuh nanti kapan-kapan gitu yang penting kita taruh di apa di kulkas selamat menikmati baiklah teman-teman ini aku sudah siap dari toilet dan pak suami itu nyuruh aku beli telur ini aku mau beli telur ayam ya teman-teman karena dia kepengen katanya basonya itu ada isi telurnya juga kebetulan telur ayam di rumah tuh lagi habis jadi aku mau nggak mau ya harus keluar ke warung ya nah ini aku jalan kaki jalan ke warung dan ini ada anak-anak tetangga lewat dia senyum-senyum aku sapa gitu ya hehehe iya teman-teman aku kalau ke warung ini jalan kaki ya walaupun ada motor jarang lah aku bawa motor karena ya agak deket sih kalau menurut aku dan sambil olahraga disini sangat panas banget ya cuaca nanya nah itu dia tempat aku beli telur tempat sayuran gitu ya teman-teman yang ruka yang ruko kebuka itu ya oke teman-teman ini aku sudah sampai rumah ya dan kebetulan di luar tadi tuh ada ada pak kurir datang ada paket datang paketnya paket tetangga sih ya punya tetangga cuman tetangganya teman aku tuh lagi tidur jadi aku ambilin aja ini aku sedang ngambil paket dulu ya oke kita lanjut lagi buat bakso dan ini aku sudah ngerebus telurnya ya dan bakso yang pertama sudah ada yang mateng sudah ada yang direbus dan ini mateng kita gantian lagi dengan manci yang kecil ini aku saring dulu si bakso nya seperti ini nyaringnya ya ya pasti teman-teman bisa lah nyaring bakso nah seperti ini hasilnya bagus banget bulet-bulet oh iya teman-teman pasti teman-teman mungkin bertanya-tanya ya banyak banget buat bakso nya ini aku sengaja karena buat stok gitu karena aku tuh jarang beli keluar ya suka buat sendiri gitu kalau buat sendiri ini enak soalnya pak bisa untuk campuran sayur atau mau kapan aja kita makan bakso ya kita tinggal ngambil seperti itu nah ini udah selesai yang apa yang manci besar sekarang kita gantian manci kecil kita masak oke kita lanjut lagi nah ini dia hasil yang tadi ya teman-teman bulet-bulet banget dan aku juga masih ngerebus yang kedua sambil ngerebus telur untuk isian ntar buat bakso telur juga nah ini dia telurnya aku rebus sekitaran 10 biji ya telur ayam kampung 5 biji telur ayam biasa 5 biji dan seperti biasa di luar sangat panas cuacananya nah teman-teman ini pak suami sedang mencoba katanya enak kenyal dan renyah gitu lah kenyal 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 renyah lah enak katanya banyak dagingnya ketimbang tepungnya berasa banget dagingnya dan baiklah kita lanjut lagi ya lanjut lagi ini pak suami makan terus baiklah teman-teman kita mulai lanjut lagi kita lanjut buat bakso telur ya seperti ini kita buatnya ya nah ini dia ini yang sudah dibuletin tadi ya dan kita buat lagi seperti ini taruh di tangan secukupnya lalu masukkan telur dan kita kasih adonan lagi terus kita bulat-bulat seperti ini nanti dikasih tanda ya gerat-gerat gitu maksudnya tanda telur ayam biasa sama ayam kampung gitu yang digerat-gerat nih ayam apa telur ayam biasa ya nah seperti itulah teman-teman gampang ya ngebuletinnya oke teman-teman aku skip aja ya dan ini sudah selesai alhamdulillah dapat segini terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video aku hari ini yang sudah subscribe juga terima kasih yang belum silahkan subscribe biar aku tambah semangat buat videonya teman-teman oke aku akhiri assalamualaikum kita jumpa lagi di video selanjutnya dadah bye